Nah, aku menikah di Oktober akhir tahun 2018 Disitu aku gak ada niatan buat nunda Punya anak gitu Suami juga gak ada niatan buat nunda Pengennya cepet-cepet aja gitu Terus, bulan Novembernya aku masih haid Terus, masih normal aja haidnya gitu Gak ada tanda-tanda apapun di bulan November itu Pastinya belum hamil dong Nah, di akhir tahun, Desember Aku telat haid Telat haid 5 hari pada saat itu Nah, seneng banget aku Suami juga seneng banget gitu Yang hamil nih Terus aku excited banget aku beli test pack Aku tes langsung Positif dong Garis 2 Seneng banget nih Allah udah ngabulin doa kita gitu Doa aku dan suami aku Kayaknya cepet banget gitu dikasih ngomongan gitu Seneng banget Langsung dong periksa ke Klinik dokter klinik dokter kandungan gitu Yang ada di sini Yang ada di Kalimantan Tempat dinas suami aku Langsung ke sana Langsung di tes Biasa dong Kalau pasien dateng Apa aja yang dilakuin sama perawatnya Kalau tensi Terus Ngukur tinggi badan dan berat badan gitu Nah, disitu di tes pack lagi Tes pack pulang sama Ini Disuruh dokternya Garis 2 dong Hasilnya positif Tapi dibilang dokternya itu belum Dan itu dibilang tidak hamil Karena garisnya 1 Padahal pandangan aku dan suami aku tuh garis 2 Aneh banget memang dokternya nih Yaudah Jadi Langsung di USG dong Pakai trust vaginal Itu USG yang langsung Ke vagina kita Supaya lebih jelas Hasilnya itu lebih jelas Dibandingkan USG abdomen USG yang kita di perut Nah Memang belum ada sih Kantong kehamilannya Yang ada Yang terlihat jelas di USG itu Memang belum hamil Kalau misalnya Dokter juga belum mastiin Aku hamil Dua hari Setelah itu kan pulang dong Setelah dua harinya Dua hari di rumah Aku tuh ngerasain Nggak enak banget nih Perut aku Pinggang aku sakit Nyeri banget Pinggang aku sakit Terus Kepalaku pusing Kelingan gitu Kalau orang Jawa bilang Kelingan Pusing Mual juga Gitu Aku ngerasa Aku Ini pasti aku hamil Gitu kan Cuman Mungkin kan Ibu-ibu muda Atau ibu-ibu di luar sana Yang Kalau baru hamil anak pertama Memang gitu kali ya Bawaannya Atau berbeda-beda Gitu Nah Aku ngerasain gitu Kepalaku pusing banget nih Kelingan Nah waktu tuh Suami aku lagi dinas kan Memang dinasnya gak jauh sih Dari rumah Cuman Aku Langsung telepon dia Aku sakit banget nih Gitu Kerem banget nih perut aku Pinggang aku juga Sakit banget Sampai Aku tuh lemes banget Lemes gak bisa ngapa-ngapain Tapi Alhamdulillah Aku sama sekali Gak bercak-bercak darah Gak bercak-bercak darah Gak ngeluarin flag Atau apapun Gitu di Vagina Nah Shock dong Aku takut dong Karena kehamilan Pertama Aku Mesti was-was nih Harus Nah phone suami aku Langsung pulang dong dia Bawa aku ke rumah sakit Nah Sampai di rumah sakit Sama sekali Gak diapa-apain dong Di IGD Aku Aku juga ya Karena aku sakit banget Aku gak bisa Ngebrontak Atau Aku marah-marah gitu Enggak Cuman aku karena Diam aja Udah pucat banget Terus Cuman di TNC doang sih Kemarin itu Nah Udah lama banget tuh Di IGD Nyebelin banget Nyebelin banget Di IGD Lama banget Dibilangnya udah Konsul aja ke kandungan Nah aku tuh males banget Kemarin tuh Harus ketemu lagi Sama dokter Nyebelin ini Gitu Yaudah Karena dokter Di Tempat Dinas suami aku ini Di daerah sini Cuman dua Dokter kandungan Karena kebetulan Waktu bulan Desember Yang satu lagi Liburan dong Natal Jadi cuman satu Cuman dokter ini Aku divonis Kehamilan ectopic Shock dong Kayak down gitu Lagi seneng-senengnya nih Terus tiba-tiba Divonis kayak gitu Karena Aku Aku kan pernah Aku kan Aku pernah belajar Gitu Di pendidikan aku dulu Aku pernah belajar Tentang kehamilan ectopic Dan Nyeremin banget Bakal Bikin hati Perempuan Dimanapun Yang ngalamin ini Pasti hancur banget Kehamilan ectopic gitu Nah jadi Kehamilan ectopic itu Adalah Kehamilan di luar Kandungan Bukan di luar nikah ya Teman-teman Beda lagi tuh ceritanya Jadi Kehamilan ectopic ini Kehamilan yang terjadi Di luar rahim Bukan di oterusnya Jadi Dia tuh biasanya Ra janin itu Nempelnya di tuba polopi Gitu Dia berkembang Di tuba polopi Sebenernya kan Gak boleh ya Teman-teman ya Dan gak bisa juga Gitu Janin itu berkembang Di tuba polopi Atau di luar Dari Pada rahim Gitu Jadi Pada saat itu Aku Pernah doang belajar Gitu kan Tentang Kehamilan ectopic ini Sedih banget Gitu rasanya Tuba kita bakalan dipotong Kayak gitu Karena tuh Mengambil Janin yang sudah Lama berkembang Gitu Misalnya Udah sampai sebulan Dua bulan Atau tiga bulan Dan Biasanya Kalau janin Yang udah Berkembang Di tuba polopi Itu Jarang banget Bisa Berkembang Disitu Karena kan Plasentanya itu Kan Dia makan dari mana Kalau misalnya Bukan dari Plasenta Kita Kayak gitu Plasentanya dia Nah jadi Kasus aku kemarin Karena mungkin Aku bilang ke dokter itu Karena aku tuh Nyeri pinggang Aku kan Nyebutin keluhan aku Aku nyari pinggang Pusing Terus sakit banget Di bawah Perut Bagian kiri aku Gitu Mungkin dikirainnya Aku itu Ngalamin Kehamilan Covid Nah setelah Di USG Bener gak Keliatan apa-apa dong Aneh kan Malah dibilang Langsung Di kasus Langsung Di Ponis Kayak gitu Siapa coba Yang gak down Nah Aku tenangin diri Aku tenangin diri Suabi juga Tenangin diri Ibu mertua juga Tenangin diri Mamaku juga Tenangin diri Tenangin diri aku Supaya aku tuh Gak langsung Sakit Tone down Gitu Nah pada saat itu Langsung dong Aku pergi ke Jakarta Pada saat itu Nah Aku langsung Ke rumah Mama mertua aku Aku istirahat Di sana Mungkin karena Aku udah Pengen marah Pengen Pengen nangis Gitu-gitu Tapi Aku kasian juga Sama suami aku Yang udah nguatin aku Jadi aku harus kuat Apapun nanti Tindakan dokter Aku terima gitu Nah pada saat Sampai di sana Di rumah mertua aku Aku banyak doa dong Aku Minum vitamin Terus-terusan Terus Aku waktu itu Kemantau Aku minum vitamin Volamil Aku minum Volamil Jadi Aku Teman-teman minum itu Bila Allah itu Ngasih Kepercayaan Buat aku Allah Ngasih Ngasih Anak yang baik Yang lucu Gitu loh Ya Sampai lahiran Juga Lancar-lancar Aja Jadi Pesan aku Buat Ibu-ibu Yang Yang Lagi Panik banget Gitu Kalau misalnya Nemuin Tanda-tanda Sakit kepala Nyeri pinggang Sakit di bawah Perut Jangan Langsung down ya Teman-teman Atau Dokter itu juga manusia Gitu Jadi Mungkin ada kesalahannya Tapi Kalau menurut aku ini Luar biasa banget Si dokter yang ada Di tempat Dini Suami aku Jadi Buat Ibu-ibu Jangan langsung down ya Ataupun Misalnya Kalau misalnya Ibu-ibu Atau Mami-mami muda Yang Ngalamin itu Semoga Secepatnya Langsung Diberikan Ngomongan Langsung Dikasih Kepercayaan Sama Uluh Lagi Cukup Sekian Videoku Kali ini Nanti aku bakalan Share Kesehatan Buat kalian Semua Oke Bye Dibilang Kehamilan Ektopik Terus Juga Dia bilang Kalau misalnya Sakit banget Kamu harus dateng Lagi ya Nanti malam Kita bakalan Operasi Operasi Gila Astaghfirazin Tuba gua Harus dipotong Dalam hati aku Gimana Ntar aku Susah dong Hamilnya Kalau misalnya Tuba Aku dipotong Jadi tinggal Satu dong Tuba aku Pikiran aku Sudah Gak karuan Rasanya Teman-teman Sedih banget Nah Jadi pesen aku Buat Ibu-ibu baru Atau Calon ibu baru Yang Ngalamin Ciri-ciri Atau Tanda-tanda Sakit kepala Pusing Lemas Nyeri Di bagian Perut Bagian bawah Sakit pinggang Jangan langsung Down Jangan langsung Sedih Harus periksa dulu Tapi kalau misalnya Dokternya Udah bilang Kamu nih Kehamilan Ektopik Kamu Rahim Janin kamu Ada di luar rahim Jangan langsung Down Harus ada Second opinion Harus ada Harus periksa lagi Ke dokter yang lain Gak hanya Satu dokter Pesan aku Jadi gak langsung Percaya aja Sama dokter satunya Bikin kita tuh Pikiran kita tuh Jadi gak Haruan kan Kalau misalnya kita